Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max disini Kali ini saya akan bahas gadget terbaru yang baru launching di global Secara global lah ilangnya, bukan di Indonesia ya Ini adalah Poco M3 Karena kalau kalian tau Poco M3 itu rumornya keren banget, banyak banget yang bahas Terus menjadi trending topic juga di GSM Arena Karena produknya di harga sejutaan, dapet desain yang keren banget Terus kalau kalian ketahui baterainya 6000 mAh Nah kalau harganya secara global sih di angka 2 jutaan Cuma kalau kita ketahui produk dari Poco kalau masuk ke Indonesia harganya lebih murah Mungkin bisa menyaingi Redmi 9 atau nggak bisa lebih murah lagi Seperti Poco X2 itu harganya 3 jutaan Nggak nyangka, saya kira harganya 4 jutaan malah harganya 3 jutaan Mungkin ini bisa harganya 1,5 juta di Indonesia Nah kita nggak tau juga ya, kita tunggu aja launching di Indonesia Nah kalian pasti penasaran speknya gimana dan apakah award ini untuk dibeli di harga 1 jutaan Nah kalau kalian punya uang 1 jutaan, pengen beli Narso 20 Ya mungkin tunggu dulu, tabung dulu dan bisa beli Poco M3 Karena menarik banget sih membahas produk dari Poco ini Dari Poco yang dulu, Poco F1 itu laris banget juga produknya Ada Poco NFC terus X3 NFC itu juga laris banget Playstall kalian pasti susah banget dapetnya Dan baru aja launching secara resmi atau secara global Poco M3 Oke, untuk kapasitas baterai emang jumbo banget 6000 mAh Terus Poco M3 ini hadir dengan layar IPS seluas 6,53 inch Beresolusi Full HD Ya hampir sama kayak Redmi 9 Dan red face rate-nya 60Hz Dan dilapisi dengan Gorilla Glass 3 Ya jadi aman lah Dan di bagian depan terdapat sebuah notch Dan berbentuk tetesan air, water drop Yang memuat kamera selfie beresolusi 8MP f2.1 Terus di bagian punggungnya Desain bagian belakang ini keren banget Yaitu ada 3 kamera Disusunnya seperti petikal gitu Seperti HP sebelah Realme ya saya bilang Tapi dia ada modul kotak besar gitu Dan di kanannya tuh ada tulisan Poco yang besar Kalau kalian lihat desainnya tuh keren banget sumpah Ini inovasi desain belakang yang keren Karena stylish apalagi kalau kalian beli warna kuning Ya stylish anak muda banget lah pokoknya Terus untuk kameranya ini keren banget juga Kamera utamanya 48MP f1.8 Terus ada kamera makro 2MP f2.4 Dan ada depth sensor 2MP juga f2.4 Dan ini untuk mengambil gambar potret Nah kalau saya cari ini speknya gak bisa buat ngambil gambar yang wide Itu luas gitu ya Sayang banget sih sensor ini gak ada Kalau ada sensor ini keren banget Killer banget Tapi dengan harga segini sih emang kayaknya killer ya Kalau saya cek harganya ini harganya 2 jutaan ya secara global Nah seperti saya bilang tadi Kalau masuk ke Indonesia mungkin harganya murah Seperti Poco NFC Poco X3 NFC Nah beralih ke sektor hardware Atau sektor dapur pacunya Dapur pacu atau hardwarenya Poco M3 ini mengandalkan sistem on chip SOC Snapdragon 662 Ya mungkin Snapdragon yang sudah lama sih Tapi ini mumpuni banget Seperti yang dipake sama Asus M2 juga pake Snapdragon 662 Dan pernah saya cicipi juga Itu oke banget buat gaming Walaupun sedikit panas tapi Oke lah buat gaming seperti PUBG Mobile Legends Sama COD Masih ngangkat kok Snapdragon 662 itu Untuk pilihan RAM Nah RAM nya ini cuma ada 4GB Terus internal storage nya ada pilihan 64GB Dan 128GB Dan kalau kalian merasa kurang Ini keren banget juga Micro SD nya bisa sampai 512GB Jadi bukan 128GB Tapi bisa sampai 512GB Dan ada pun fitur yang mendukung lainnya Ada port jack audio 3.5 Terus ada fingerprint scanner Yang letaknya di sisi kanan ponsel Yang ini sih keren ya Ya kalau kalian pengen sejutaan Tahan dulu beli smartphone baru Tunggu smartphone ini Karena selain ada fingerprint nya sebelah kanan Pengisian dayanya juga 18W Jadi sudah pas charging Jadi dengan baterai 6000mAh Poco M3 ini juga diklaim Tahan hingga 5 hari Untuk penggunaan ringan Sementara untuk penggunaan sedang Ya mungkin sosial media Poco M3 ini bisa bertahan sampai 3 hari Sedangkan untuk penggunaan berat Baterai Poco ini bisa bertahan Dengan 1,5 hari Menarik banget 6000mAh ini ya Oke Dan untuk OS nya disini dia menggunakan Android 10 yang dibalut dengan antar muka MIUI 12 Dan ponsel ini berwarna variannya Warna power black Cool blue Dan Poco yellow Menurut saya sih yang kuning paling bagusnya Poco yellow Dan seolah harga Kalau saya cek di Kemarin launchingnya itu Poco M3 dibanderol dengan harga 149 dolar Atau sekitar 2,1 jutaan 2,1 jutaan ya Untuk varian 4 giga Dengan 64 giga Dan 169 dolar Untuk varian 4 giga Internal storage nya di 124 giga Atau 2,4 jutaan Itu pun dijual Secara global di Eropa Mulai 30 November Mendatang Oke kita tunggu aja Datang ke Indonesia secara resmi Mestinya harganya lebih murah Ketimbang yang global Seperti Poco NFC Karena harganya Poco X-Tree NFC itu emang killer banget Poco ini jadi killer juga di harga sejutaan Jadi kalian bakalan bingung beli produk Atau smartphone Yang harganya sejutaan Nah apalagi ini memiliki desain yang kekinian banget Terbaru Ada warna kuning juga Bebalut dengan warna hitam itu Masuk warna favorit Karena Stylis banget Apalagi yang bawa cowok-cowok yang Suka skateboard Keren banget tuh warna kuning dengan hitamnya Apalagi yang warna hitam lagi Black juga keren juga sih Stylis banget Ya terima kasih Itu udah menonton sampai akhir video Mungkin videonya mungkin hacha Teracakan gak jelas Ya segitu dulu videonya Mungkin nanti Saya bisa ikut flash sale Karena kemungkinan Poco pasti Flash sale produknya Dan susah banget dapet Jadi harus stand by terus Ya sampai jumpa di video selanjutnya See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton